Pilkada 2017 Kabupaten Sarolangun mulai menggeliat. Satu persatu tokoh masyarakat dan tokoh pemuda hingga politisi menyatakan untuk ikut bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Sarolangun. Bahkan kini kandidat mulai perang Baliho. Hampir seluruh Baliho bakal calon menjamur dan menghiasi jalan-jalan protokol. Dari pantauan selain terpampang di jalanan protokol, Baliho kandidat juga memenuhi ruas-ruas jalan di kecamatan-kecamatan inti. Di antaranya kecamatan Mandiangin, Sarolangun, dan Singkut. Masing-masing kandidat berusaha meraih simpati masyarakat dengan berbagai jargon. Ketua KPU Sarolangun Ahyar mengatakan saat ini tidak ada larangan Baliho bakal calon menjamur karena belum memasuki tahapan pilkada. Namun dirinya menekankan jika jargon kandidat jangan saling menjatuhkan dan menjelekan, sehingga menimbulkan paradigma buruk di tengah masyarakat. Misi-misi itu dibolehkan calon. Mereka untuk menyampaikan visi-misi kan berusaha 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 berusaha. Asal jangan visi-misi atau jargon-jargon itu menjelitkan calon yang lain. Surya Kurniawan, Jambi TV Terima kasih telah menonton!